baik lanjut ke part 2 nya ya disini part 2 nya udah saya bukain dan bawatnya sudah saya copotin cuman disini pas saya buka ternyata ada relay disini nah ini nanti saya udah konfirmasikan ke pemiliknya ya saya menyarankan kalau namanya relay kemudian seikring itu harus di deket aki tapi kalau seikring deket aki tapi kalau relay harus di luar aja gitu jadi gak di deket aki dan saya juga gak tau kenapa ini PCB nya masih dipasang oh ini PCB ini maaf itu PCB Pajiro nya cuman ini relay nya nanti akan saya taruh di luar ya jadi tidak berada di dalam seperti ini karena kalau misalnya nanti rusak repot harus bukar Mika oke ini udah saya bukain dan ini kebetulan alisnya juga mau diganti pakai smart led bukan smart led oke ini smart led mau diganti smart led ini belakangnya kayak gini ini menggunakan relay apa ya cek dulu ya karena untuk mau diganti jadi saya copot aja oke ini saya copotin karena mau diganti banyak sekali lennya lengkap ya banyak sekali lennya lengkap ya banyak sekali lennya lengkap ya banyak-banyak begini nih oke untuk alisnya sendiri gak tahu ini model apa tetapi dia running ya tadi tapi saya intip sih oh modelnya kayak gini oke gak masalah mau dicopot jadi ini ini mau di bener ini ya oh iya ini ini lepas ya jadi tadi itu banyak banget debu disana nah strotnya karena lepas banyak debu disitu kalau mentok ya oke ini strotnya lepas dan ini sama seperti dengan yang n-meg kemarin karena si pembuatnya juga sama nah n-meg ini lagi dipasang ya besok dibahas lagi nah ini dilem-lem ya jadi ini cuma ditempel terus dilem itu pakai tisu kayaknya dan ini patah mungkin karena kemarin kata pemiliknya lepas saat kena lubang ya nah ini pakai tisu ya mudah-mudahan bukan tisu magic ya nah ini juga udah hoplak ini belum lepas tapi udah hoplak mungkin bentar lagi oh iya ini udah hampir lepas nah ini udah copotin kemudian ininya mati ya jadi kondisinya mati dimatiin di bracket disini ditumpangin jadi gak bisa di pakai leveling yang pakai leveling cuman ini aja untuk bracketnya sendiri ini hoplak-hoplak gak tau tadi kelihatan geter sih kalau yang kemarin n-meg itu pakai engsel ya oh ini sama pakai engsel karena memang pembuatnya juga sama itu pakai engsel ya pakai engsel pintu juga kalau nanti saya buka ini ini yang dua ini buat engsel itu juga engsel ya kelihatan ya saya zoom dikit oke pakai engsel engsel pintu yang n-meg juga kemarin pembuatnya sama pakai engsel pintu juga oke kalau nanti sekalian mau ganti smart LED terus ininya memang kondisinya udah pecah kayak gini ya tuh ntar dilem lagi ini menggunakan canopy kayaknya kalau bukan canopy ini bikinan pakai ini pakai printer 3D kalau ngeliat dari grafi ininya garis-garisnya jadi pakai printer 3D atau canopy diantara kedua itu oke ini juga devilnya mau dipasang smart LED jadi dicopotin semua copotinnya aja sih ya karena ininya enggak oh devil yang ini ganti semata juga devil pacilnya ganti oh ganti iya udah oh iya artinya mau diganti jadi saya copot sekalian sekalian kita lihat engselnya mudah-mudahan enggak ada yang merasa kehilangan engsel ya oke bawahnya sebelah sini hampir sama dengan yang handbag kemarin besok datang lagi handbagnya engsel pintunya engsel eh nahap muter oke kita dicopotin eh salah lagi kepencet lagi gimbalnya aduh nah oke ini mana lagi nih yang nyangkut aduh aduh sedikit lagi masih ada lagi nyangkut oke tinggal ini aja karena devilnya juga tadi warna orang mau diganti jadi sekalian saya bongkarin oke nah ini engsel pintu ya terlihat pakai engsel pintu masih mendingan ini pakai cepet karena kemarin yang handbag nggak pakai cepet jadi rada-rada sulit megangin murnya dan ini pakai cepet dan di lubang ulang oke geraknya seperti ini menggunakan aluminium bagus ini dapat bonus karpet juga rupanya ini karpet ya ini karpet ini buat nutupin bagian itunya bagian bawahnya ini karpet yang biasa buat sepatu oke mantep ini printer 3D ini pakai printer 3D ini buat retro vitanya joss gimana disini disambung sayangnya ini bagus banget ya pojokannya bisa rapi banget mantep ini printer 3D tapi sambungan keren ini yang udah punya printer 3D nih ini pakai printer 3D ternyata bukan kanoti karena terlihat jelas dari sisi dalemnya itu bekas printer 3D nya dan ini garis-garisnya kelihatan cuman disini pengaturan printer 3D nya tidak dibikin padat jadi tengahnya dibikin kopong karena bagian sini terlihat ya nanti akan saya sambung aja jadi gak saya lem itu terlihat kopong dan itu murni dari pengaturannya ya karena membuat printer apa seperti ini menggunakan printer 3D itu bisa memakan waktu sekitar 3 hari kalau dibikin padat dan itu non-stop jadi bikin nyetaknya itu pakai printer 3D bisa 3 harian kalau untuk ukuran segini paling sekitar sehari semalam ya atau mungkin 2 malam sehari ini lebih kurang jadi memang bikin bentuk kayak gini pakai printer 3D lumayan lama ini oke banget ini bikinannya baik saya rasa udah cukup ya nanti lanjut ke session part 3 nya gimana hasilnya seperti apa oke sekarang saya akan pasangkan devil kemudian alis smartlet sampai ke ini ini juga di custom-in ya mantep juga ini ee scene nya di custom-in tuh oh tak pikir dia di custom semuanya tapi ternyata cuma di buat tempelan doang baik saya rasa udah cukup ya jangan lupa tunggu video selanjutnya hasilnya seperti apa terima kasih jangan lupa like dan subscribe tunggu lagi sebentar lagi saya akan jelaskan sedikit tentang apa ya ini tentang ini aja kita cek aja kita juga penasaran kenapa gak pakai aslinya aja kemudian dikasih resistor ya padahal masih mampu yang meniem aja bikin ini sebenernya ya lumayan oke tapi kurang nantep masih kita lihat sebelahnya juga ini juga karena mau diganti smartlet ya nanti mau diganti smartlet jadi scene nya saya copotin nah nanti copotin aja ganti smartlet baik terima kasih jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa tunggu video selanjutnya